Kementerian Luar Negeri Turkiye pada Minggu 13 Oktober 2024 menanggapi serangan berulang militer Israel terhadap pasukan penjaga berdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Menurut mereka, serangan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benyaminet Tanyahu berniat untuk memperluas pendudukan di Lebanon. Misi UNIFIL sendiri adalah misi untuk menjaga keamanan regional. Setiap anggota Dewan Keamanan PBB berkewajiban untuk mencegah serangan terhadap pasukan PBB yang telah diberi mandat. Sebelumnya pada Kamis 10 Oktober, dua tank Israel masuk secara paksa ke lokasi keberadaan pasukan UNIFIL. Dua anggota pasukan UNIFIL tersebut terluka, usai tank Israel menembak menara observasi di markas mereka di Nakwara, Lebanon. Kedua korban itu dilaporkan berasal dari Indonesia. Tak hanya melukai pasukan UNIFIL, tentara Israel juga merusak sebuah kendaraan dan sistem komunikasi. Sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL yang berasal dari 50 negara telah beroperasi di Lebanon Selatan untuk melaksanakan resolusi PBB-1701 menyusul perang tahun 2006. Sementara Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Denen, mengatakan pihaknya berfokus pada upayanya untuk memerangi Hispuloh. Ia pun merekomendasikan UNIFIL untuk pindah sejauh 5 km ke utara untuk menghindari bahaya pertempuran. Terima kasih telah menonton!